Sejumlah seniman taribak atau kuda kepang di Banyumas, Jawa Tengah menggelar ritual memohon keselamatan dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya. Ada pun di Depok, Jawa Barat, warga larut dalam kemeriahan tradisi ngupek empang. Warga turun ke kolam untuk berebut menangkap ikan. Menggunakan alat dan wadah seadanya, sejumlah warga di Depok, Jawa Barat, berebut ikan di sebuah empang. Tak peduli empang penuh lumpur, warga dari berbagai usia ini larut dalam keriaan dan bersemangat menangkap ikan. Dalam tradisi ngupek empang yang digelar pada Jumat 17 Mei. Setidaknya ada delapan kuintal ikan beragam jenis yang disebar oleh panitia acara ke dalam empang. Warga yang paling banyak mendapat ikan akan memperoleh hadiah uang tunai dari panitia. Tradisi ngupek empang ini merupakan salah satu bagian dari perayaan lebaran Depok dan rutin digelar setiap tahun. Tahun ini merupakan pelaksanaan ngupek empang yang keenam. Di lokasi terpisah, sejumlah seniman tari ebek di Kaupaten Banyumas, Jawa Tengah yang tergabung dalam sanggar budaya Wahyu Mugi Lestari. Menggelar ritual memohon keselamatan dan kesejahteraan bagi para penari ebek dan masyarakat sekitar. Acara yang dilaksanakan di Desa Panasupan, Kecamatan Cilongok pada Sabtu 18 Mei ini sekaligus memperingati hari jadi sanggar budaya Wahyu Mugi Lestari ke-11. Ritual dimulai dengan prosesi penyucian sanggar. Selanjutnya, para penari ebek, pusaka sanggar dan alat peragai yang dipakai oleh para penari menjalani prosesi siraman. Usai ritual, acara dilanjutkan dengan pertunjukan tari ebek. Dikutip dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ebek atau kuda kepang merupakan tarian tradisional yang berkembang di Jawa Tengah, khususnya wilayah Panyumas. Tarian tradisional ini menggunakan properti berupa anyaman bambu yang dikepang menyerupai kuda dan diiringi gamelan. Ebek kerap ditampilkan dalam acara-acara penting seperti pernikahan hingga perayaan panen. Tim Liputan CNN Indonesia